Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar menggelar kegiatan penyuluhan kepariwisataan di Kota Denpasar yang dilaksanakan di areal Pasar Kertewaringin, Sari, Desa Pekeraman Anggebaya, Kelurahan Penateh, Sabtu malam kemarin. Dipilihnya Desa Pekeraman Anggebaya, Kelurahan Penateh karena menjadi salah satu desa wisata di Kota Denpasar. Kepala Dinas Pariwisataan di Kota Denpasar merupakan kegiatan rutin digelar setiap tahun. Jika pada tahun sebelumnya penyuluhan menyasar generasi muda melalui anak-anak sekolah, namun penyuluhan kepariwisataan tahun ini pertama kali dilaksanakan melalui pertunjukan wayang cemblong. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Iwayan Gunawan mengungkapkan, dipilihnya Desa Pekeraman Anggebaya, Kelurahan Penateh dalam kegiatan penyuluhan kepariwisataan, karena Kelurahan Penateh dikembangkan sebagai salah satu desa wisata di Kota Denpasar. Selain itu, di wilayah ini sudah terbentuk kelompok sadar wisata atau POKDARWIS dan tahun 2017 akan diikut sertakan dalam lomba POKDARWIS tingkat Provinsi Bali. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Penateh. Tujuannya untuk peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pariwisata, serta menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan pariwisata, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menciptakan iklim biak kondusif bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Denpasar, dengan menerapkan sabta pesona, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar. Ini lebih mendekatkan kepada ikon pariwisata, kita pariwisata budaya, kemudian juga di samping itu nanti memberikan hiburan kepada masyarakat setempat. Nah sekarang kenapa desa Penateh juga kita jadikan fokus nanti pengembangan ke depannya, karena di sini kita lihat Kelurahan Penateh ini menyimpan banyak potensi sebetulnya yang bisa dikembangkan. Nah tapi di sini perlu rupanya sinergi gitu ya, antara pemerintah dengan terutamanya masyarakat setempat gitu ya. Nah kalau kita berbicara masalah pariwisata, kata kucing sebetulnya ada di masyarakat gitu. Nah Fok Darwis yang ada di sinilah nanti sebagai bagian daripada kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan Penateh ini, kita harapkan menjadi motor penggerak daripada pengembangan pariwisata ke depan. Terkait efektivitas kegiatan penyeluhan ini, Wayan Gunawan menilai, melalui pagelaran seni budaya salah satu nyawa yang cengblong, sasarannya akan lebih efektif untuk mengedukasi masyarakat memahami kepariwisataan dan mendukung pariwisata di kota dan pasar.